Intro Yuhuuu masih di tiktok Womelan menaik dan juga Innofaktif Kita bertiga nih kan Laki-laki semua Seperti apa nih mau tamoran gak Enggak 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 Masih dengan Zuhal disini Dan juga Iki disini Nah di tengah kita ini sudah ada bintang tamu yang spesial nih teman-teman Nah kalau teman-teman cek poster yang tadi udah aku share gitu kan Nah kita ini mau ngomongin sultan-sultanan gitu Bukan sultan-sultan, sultan muda gitu ya Jadi di tengah kita ini bisa ditebak nih Sangat money-money-money walu Nah kita mungkin langsung tiran aja di keinginan abang yang ada di tengah nih Siap kan kita kenalan ya Oke dari nama dulu kali ya Kalau nama saya Andre Andre aja bang Andre Christian Jadi sebenarnya saya agak bingung Nama Bang Andre ini ada nama panjangnya atau tidak gitu Jangan-jangan sama kayak kemarin Ada yang namanya soalnya kemarin ada bintang tamu yang namanya pendek bang Jadi cuma satu suku kata Semua anggota membernya itu namanya satu suku kata Iya Syaratnya waduh Oh gitu Jadi saya kira ini Jangan-jangan satu sempas sama dia bang Kayaknya bukan ya Bukan Ternyata ada kepanjangannya gitu ya Biasanya dipanggil Bang Andre gitu bang ya Iya Bang Bang Andre ini kita langsung masuk Berarti bang Andre ini boleh dibilang sultan mudanya Mbak Antara ya gitu Boleh dibilang gitu Amin ya Amin Amin Jadi Bang Andre ini owner dan founder kali ya keduanya lah Atau CEO juga bang CEO sesuatu A sampai Z ya CEO semua pekerjaan Owner dan founder dari Yomi Station betul bang Yang cabangnya ada di Di Jalan Raja Wali Sese Nga Manggaraja sama di Gio Bos Tiga cabang Jadi beliau ini masih sangat muda sekali teman-teman Dan sudah sangat tajir Amin ya Amin 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 Sampai bisa beli private jet Nah tapi kalau boleh tahu nih bang Usianya berapa gitu bang Atau mungkin tahun keakhiran aja deh biar Oh gitu ya Lebih enaknya apa-apa sih Kalau umur nanti gak sopan gitu ya Oh gitu ya Kayaknya lebih enak umur aja kali ya Kalau umur aku sekarang umurnya 24 tahun 24 tahun Sekali sih 3 tahun dengan saya teman-teman Sudah Bawa mobil ke sini Jadi 23 tahun dan sudah punya bisnis Yomi ini yang boleh dibilang udah jalan udah rame Udah banyak banget yang tahu kayak gitu Nah kalau boleh tahu nih bang Kan pasti semua orang tuh ada bisnis pertama gitu Atau pasti ada bisnis pertama gitu gak langsung Yomi gitu kan bang Ya ya Kalau boleh tahu dulu apa nih bang Bisnis pertamanya Kalau dulu bisnis pertama banget ya itu aku SMA Itu bisnisnya jualan kue sus Ya dagang sih lebih tepatnya Kue basah gitu berarti Iya Dulu aku tidipinnya ke kantin sekolah Jadi kantin sekolah Iya Bukan ini ya bukan Bukan ke diri ke ke sekolah Oh enggak 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 Jadi aku tidipinnya ke kantin di sekolah gitu Soalnya mental jualanku tuh gak sekuat itu dulu Maksudnya aku masih malu buat tawarin ke orang kayak gini Sampai KPD ke ke kelas-kelas Iya Sampai kayak ayo ayo gitu Itu belum belum Jadi masih dititip gitu bang ya Iya masih dititip kayak gitu Terus selanjutnya setelah jual sus Ada jualan Setelah jual sus Terus itu aku jualan kayak ini Salat buah Itu salat buah aku juga masih sama Sistemnya aku tidipin di kantin Di kantin kayak gitu Yang mulai aku jualan Terus nawarin ke orang-orang Itu aku Pas waktu jualan MP3 MP3 yang kecil tuh Jaman SM Yang kecil tuh SM mana Yang warna-warni Iya yang warna-warni gitu Itu harganya berapa ya dulu ya Aku lupa jualan Kayaknya di bawah Rp50.000an atau Iya dulu lumayan masa Iya atau Rp90.000an Harganya dulu ya SMP tuh lumayan mahal gitu ya Iya itu dulu Jadi kalau gak salah dulu tuh barengannya sama Ipod gitu gak sih Ipod ramai terus ada orang yang bikin Versi murahnya Terus orang beli yang MP3-nya gitu Setelah MP3 baru yomi Enggak Jadi setelah MP3 itu aku jual Aku Apa ya dulu ya Oh iya transaksi paling gede Yang pernah aku lakukan dalam berbisnis Dulu waktu aku SMA ya Yang transaksi gede pertama kali Itu aku jual mobil Itu SMA kelas 3 Jual mobil Eh SMA ya Itu ngejualkan Atau Ngejualin Jadi sebenarnya itu mobil papaku juga sih Kayak gitu Cuman selama aku bertransaksi Berjualan gitu Yang paling gede waktu ku jaman itu Nominalnya besar Itu aku jual mobil Tapi sebenarnya papaku Suruh jual mobil Terus aku yang masarin Jadi customernya gitu bang Untuk beli mobil gitu ya Iya iya Tapi jual mobil tuh kan gak mudah Apalagi itu untuk anak SMA bang ya Iya betul Jual yang pasti-pasti kayak makanan gitu Yang anak SMA nih masih kejaman Kan itu sudah segmentasi pasarnya tuh Orang yang pertama berduit Terus juga perlu mobil itu kan Gak bisa ditawarin ke kawan semua Atau ke tetangga gitu kan Iya betul Ke kantin Bu Bu mau jual mobil Ya iya iya Tengok-tengoknya bu ya Gak tau ada yang menang Biasi beli gorengan gitu Oh iya iya Kutsinya bu Saya kasih bu ya Iya 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 Gak mungkin juga Iya sih gak mungkin Mentalnya sih keren banget sih gitu bang Maksudnya bisa ngejualin mobil gitu Itu apakah memang nawarin gitu Atau Wah kayaknya Terduit Oh gitu Dulu SMA itu aku Mikirnya Karena aku dulu suka ngeliat Koran tuh ada iklan mobil Jadi aku coba iklanin di koran Dulu kan sosmed nggak seramai kayak sekarang kan, aksesnya tuh nggak semudah sekarang Jadi aku masukin di koran, itu baru ada respon di situ Ada telepon-telepon lah beberapa orang kayak gitu, janjian ketemu sama aku kayak gitu Itu sekitar berapa lama gitu, baru laku kayaknya hampir 1 bulanan deh baru laku Kayak gitu Ternyata, di SMA gitu kan kita ngeliat nih pasti iklan mau, pasti kalau dibenarkan sebagai anak SMA Ini pasti kalau mau iklan pasti mahal nih, terus kemana nih gitu kan Ibaratnya nyari informasi sendiri, dan kayak sudah bikin iklan marketing sendiri gitu kan Cuman beda jaman aja kalau sekarang gitu bahasanya Iya betul Sekarang kan beda platformnya kayak di sosial media kayak Instagram, terus jualan di Whatsapp atau di sosial media lain gitu Iya betul lah kalau sekarang Informasi tuh nggak terbuka sekarang gitu bang Iya betul lah Jadi menurut aku tuh keren sih bisa menembus ke situ gitu Dan ibaratnya apa ya? Kalau bener nggak sih bang, kalau misalnya jualan atau jadi seorang wira usaha itu harus nekat gitu bang Iya betul Itu harus nekat banget ya bang Iya sih Apa hal ternekat yang abang lakukan sampai kayak ini keputusannya harus diambil atau nggak gitu kan Masih dipilihan gitu kan Iya Kayak misalnya nih mau ngiklan mobil tadi, ini kalau ngiklan ada yang beli nggak ya? Terus kayak ini berapa ya biaya ngiklanin mobil gitu Ya aku juga dulu kepikiran kayak gitu sih kayak Apa ya, kayak berapa ya biaya ngiklanin gitu Tapi aku nggak karena ini ya maksudnya nggak suka mengira-ngiran jadi aku lebih suka kayak langsung nanyain aja kayak gitu Kayak tanya aja dulu maksudnya kan kalau kita cuma nanya kan nggak masalah kayak gitu Jadi aku waktu itu nanya dan juga biayanya juga dulu berapa ya nggak begitu besar sih Beberapa ratus ribu gitu Soalnya dia kalau semakin panjang ini captionnya kan itu semakin banyak Jadi aku bikin sesingkat mungkin gitu biar murah gitu Iya Berarti memang gitu kan harus tepat gitu cara penyampaiannya supaya orang tuh tahu informasinya dari aku beli Nah ya betul lah Kalau hal ternekat nih bang, ini kan tadi jual mobil udah Ada nggak hal-hal nekat lagi gitu sama proses untuk mencapai Mencapai ini ya Aku pernah ngutang di bank sih Jadi aku kan waktu itu mau buka toko yang lebih besar kan Jadi aku kesiapan dananya nggak cukup kayak gitu Jadi karena kesiapan dananya nggak cukup dananya lagi nggak ada juga Jadi aku waktu itu memberikan diri lah coba ke bank kayak gitu Cari pinjaman kan kayak gitu Nah itu dulu, jadi itu sih yang paling nekat ya Kayak gitu Tapi apa ya Untuk itu di usia berapa tuh bang? Minjam ke bank itu Untuk minjam ke bank Jadi aku tahu Umur 21 tahun Jadi di umur 21 tahun Ya di umur 21 tahun itu aku tahu Kita bisa pinjam di bank itu di umur 21 Ya gitu, jadi aku kayak Oh umurku udah 21 nih kayaknya aku bisa sih Ya bisa sih Ya bisa sih Ya bisa sih Aku tuh kan Aku ulang tahun tuh April Jadi di bulan April itu juga aku minjam Langsung minjam Ya Di bulan April Ya Iket banget minjam gitu Makanya Ini masih 21 Terus juga Mau Ibaratnya tuh berarti mau ngerintis buka Yomi gitu bang? Iya Eh nggak sih Yomi udah berjalan Udah berjalan Cuman Aku mau ngegedein Jadi dulu Yomi itu masih di pinggiran kayak gitu lah Masih kayak gerobakan kecil Jadi Buat buka toko aku perlu pinjaman dana Kayak gitu Wow Sudah berani gitu Seperti saya tahu Bagaimana cara menudah sih butang Ya itu mikir itu juga sih Tapi Itu bikin semangat tambah itu gak sih bang? Kayak Ya terpacu Kita terpacu sih pasti itu Ya maksudnya Ya cuman Terkadang kita tuh baru gerak tuh kalo kita terdesak gitu Nah itu bener sih Kita Kayaknya manusia kayak gitu sih bang Iya Kita perlu ada yang ngepush kayak gitu Ada yang ngedorong gitu Nah baru kita Kalau kita tetep di zona nyaman tuh slow aja gitu Iya kalo kita di zona nyaman tuh kayak Hmm aku tidak ada beban Ya beban Sampai aja gitu Nikmati hidup Ya berarti setelah tadi jual mobil Untungnya dipake buat jual buka nyaman Engga Engga Jadi aku dapet dari mobil itu kan aku dapet bagian tuh Nah aku dapet bagian itu aku usaha baju sama temen-temenku SMA tuh Baju 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 distro gitu atau apa Ya distro gitu Ya kayak gitu Jaket-jaket gitu bang Iya jaket Cuman dulu kami di kaos fokusnya di baju-baju kaos t-shirt kayak gitu Oh t-shirt t-shirt gitu Itu juga tawarin ya Ke temen-temen Ke temen-temen langsung Jadi dulu juga SMA ada bazar Bazar di sekolah tuh kami gantung-gantungin bajunya gitu Tawarin ke temen-temen gitu Ternyata lumayan bagus ininya Responnya Keren sih bang Apalagi aku juga tempat kepikiran Gimana kalo misalnya baju kelas gitu kan Terus kita yang jadi Apa sih Vendornya Iya gitu Satu anak itu mah aja deh 5.000 kali berapa kelas Itu kami yang pernah bikin dulu Kayak gitu juga Cuman pernah ada masalah sih Ada salah tulisannya kalo gak salah Oh tipo gitu Tipo dia Jadi tipo kayak gitu Oh itu berarti Tapi masih berkelompok gitu bang ya Ya aku masih berempat sama temenku Jadi sama aku empat Empat Terus setelah Bisnis kaos Terus lanjut ke Setelah bisnis kaos Aku pernah bisnis jualan burger Burger Nah ini partnernya sama-sama temenku yang Yang jual kaos juga Yang jual kaos juga Cuman satu gak ikut Jadi kami bertiga aja Jadi mulai eliminasi satu orang Ya Terseksi Terseksi Ya Jadi dia gak join Jadi kami bertiga aja Yang Jualan burger Pas jualan burger itu Kami udah kuliah Oh berarti sambil kuliah sambil jualan gitu bang Ya Cuman karena temenku berdua di luar sekolahnya Jadi Mereka Itu pas waktu Investor Ya semacam investor juga sih Jadi mereka Pas waktu Libur kuliah aja Baru bantu-bantu Ya gitu Dulu kan libur kuliah lumayan lama tuh Bisa sampai Tiga bulanan Ya tiga bulanan lah ya Jadi mereka Ini aku ada duit Tapi kelolain gitu bang Ya semacam itulah Terus berarti Abangnya sendiri yang ngelola untuk burger Sebenarnya sudah ada karyawan juga waktu itu Jadi pas waktu dilepas Mereka udah balik Itu ada karyawan juga Jadi kerjaku tidak seberat Berat itu ya Tiga-dua orang yang tidak ada gitu Ya Jadi karena ada karyawan yang terbantu lah Lebih enak Lebih enak Cuman Apa yang dibuangkan Katanya sih Buka bisnis tuh paling seru kalo sama-sama temen gitu Maksudnya Bareng-bareng Maksudnya ada temen untuk Berbagi duka gitu Iya Betul Nah Kalau Momen abang sendiri ini selama Merintis bisnis bareng temen gitu kan Apa sih jadi hal yang paling memorable gitu Atau yang paling ingat gitu Paling diingat Pas waktu sama temen-temen ya Pas waktu sama temen-temen yang paling diingat ya Asyik itu kayak nongkrong tiap hari sih Kayak bertemu terus sama temen-temen kan tiap hari Kayak gitu kayak Ada temen gitu Jadi kita tuh gak pernah gabut kayak mikirin Besok mau ngapain ya Kayak gitu Nah jadi kayak udah ada pekerjaan Besok tuh kita tahu mau ngapain kayak gitu Kayaknya seru juga ya Ngumpul tapi sambil membicarakan usaha gitu Ada profit kan Iya betul-betul lah Ada profit Cuman kalau misalnya Aku juga ada denger nih bang Kalau misalnya Komisi sama temen Tapi takutnya nanti Antara uang sama temen itu kan Susah gitu bang Karena Takutnya kalau ada crash usahanya Pertemanannya juga takut crash gitu Iya Kalau pandangan abang sendiri gimana Oh gitu ya Kalau aku sama temen-temen Ya syukurnya gak pernah ya Berjadian Kayak gitu kami gak pernah Untuk masalah uang Kalau kami sejauh ini aman-aman aja Terus berarti sampai sekarang Burgernya masih jalan gitu bang Oh kalau untuk burgernya udah enggak Jadi setelah burger itu enggak Aku lanjut Berali lagi ke bisnis Bisnis yang lain Bisnis itu adalah Jualan jus buah Jus buah Oke ini panjang sekali temen-temen Yang pikir tadi habis jual MP3 Langsung ke Xiaomi gitu kan Enggak Ternyata panjang banget gitu Panjang Banyak Banyak angkanya lah Banyak Banyak Apa jenisnya gitu Iya Berarti jualan jus buah Sudah mulai ke minum-minum mandi Kayaknya sudah deket gitu Ke Xiaomi Semakin deket ya Ya betul-betul Nah jadi Ini aku ceritain juga nih yang jus buah ya Oh ya Nah jadi waktu itu Aku jualan jus buah itu Pas waktu aku kuliah semester Eh sebelumnya aku kuliah di Jawa tuh Jadi aku pindah kesini Oke Nah terus aku pindah kesini Lalu Aku Mulai ngerintis Jus buah itu tahun 2016 2016 Ya 2016 Jadi aku kan kayak ngulang gitu kan kuliahnya Jadi 2016 aku harus ngulang lagi Mampah lagi nih Mampah lagi Mampah lagi Semester Harus ngulang ke semester satu lagi Nah jadi Disitu aku Buka jus itu Kayaknya sekitar satu tahunan deh Satu tahunan Satu tahunan Satu tahunan Kalau yang burger tadi sebelunya Kalau burger itu Kalau burger itu Satu tahunan Satu tahunan juga Kurang lebih Panjang gitu Yang panjang-panjang Iya Terus Setelah satu tahun jus Itu jadi kayak nggak bagus gitu loh Maksudnya perkembangannya Maksudnya kayaknya Produk ini kurang diminati deh Kayak gitu Soalnya Pasarnya kurang luas gitu Kurang luas Kayak gitu Jadi dan juga banyak maintenance-nya Kalau jualan buah itu Ya sih Karena Nggak awet kan Kayak tangan lama kan Betul Dan buah itu kayak perlu tempat yang dingin kan Kayak gitu Nah itu ya sih yang menjadi masalah Jadi lebih dibiaya kali bang ya Betul Setelah itu Mulai berpikir Sudah mulai merencanakan Ya 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 Jadi Pas waktu buah itu Kan Ini mulai melihat Mulai ada Kompetitor-kompetitor Maksudnya karena kita jualan minuman kan otomatis kita bakal fokus melihat kompetitor yang berjualan minuman juga. Maksudnya mereka walaupun mereka nggak jualan buah, tapi kan mereka jual minuman. Satu segmennya ini minuman. Satu variable, satu jenis lah. Nah lalu aku lihat kayaknya pasar itu kayak lebih berminat ke arah minuman yang kekinian kayak Thai Tea, Green Tea. Itu kan tahun-tahun 2017 tuh masa-masanya minuman yang kayak gitu kan. Nah ya semacam-macam itulah kayak gitu. Nah setelah itu pas aku mulai ngeliat gitu kayaknya kayaknya lumayan bagus deh. Ini peluangnya ada buat produk ini kayak gitu. Jadi waktu itu aku sempat rehat. Jadi aku tutup dulu si jusnya. Aku tutup si jusnya lalu itu sekitar berapa bulan ya. Aku ngerencanain buat buka itu sekitar satu bulanan. Satu bulan setelah tutup jus terus buka mau satu bulan lagi? Satu bulan lagi aku istirahatkan. Aku cari cara bikin ginumannya apa segala macam. Riset lah ya. Betulan trial and error lah ya. Nah kayak gitu. Jadi aku sekitar satu bulan lalu aku baru buka Yomi. Buka Yomi. Akan deket nggak pada Yomi? Akan anak tidak siap kan. Iya, iya, iya. Dan akhirnya Yomi yang kita kenal sekarang itu buka gitu. Berarti udah udah boleh dibilang dari 2017 bang ya? Eh, 2018. Enggak. Jadi 2017 pertengahan tahun 2017 kan just 2016 sampai pertengahan 2017 kan. Oh berarti pertengahan 2017, satu bulan setelahnya baru Yomi gitu buka? Iya betul. Kalau jus kan masih sama-sama minuman nih sama Yomi juga kan? Berarti masih basicnya sama lah. Kayak gitu. Kayak mirip-mirip kayak peralatannya gitu. Jadi nggak terlalu yang ngulang banget gitu. Iya, nggak begitu ngulang banget. Jadi gerobak-gerobaknya itu yang masih ada, masih bisa manfaatkan. Iya, iya, iya. Jadi nggak dimodit gitu kan? Iya, iya. Ganti banner gitu kan? Iya, iya betul. Cuman itu gerobaknya juga dari yang burger dulu sih sebenernya. Jadi, wow. Gerobaknya sambung menyambung. Iya, burger jus, lalu Yomi. Iya betul. Iya, iya betul. Beli putar gitu. Nggak yang, ah gantinya kayak gitu. Kayaknya nih, gerobaknya nggak hoki gitu kan? Enggak-enggak. Gerobaknya kan dari burger ya Bang Allah. Ini sejahat banget nih gobak nih, ya kan? Pejuangannya itu kan? Iya, gerobak itu. Kamu yang tinggal kali ganti, ya kan? Iya. Udah buka kan? Terus buah. Terus buah. Terus buah. Iya. Sekarang gobaknya masih ada? Enggak. Sudah dijual. Sudah di jual semua sih. Ya. Nah, kita bakal bincang-bincang lagi lebih dalam terkait... Bistar ini kan sudah banyak nih perjalanannya gitu. Kita bakal kulik lebih dalam lagi. Apa nih? Kita aja deh mau ditanya. Aku penasaran dengan brandingnya Yomi. Branding. Apa sih brandingnya Yomi itu? Apakah dari logonya atau misalnya cet? Warna ya? Kelangannya khas. Daya dalamnya kuning, luar jaga kuning, maka dari situnya. Atau misalnya di pelayanannya... Atau memang... Bang Andri suka warna kuning. Seperti semua. Spots, Bob. Atau misalnya ada hagayam saking buahnya gitu. Oh gitu ya. Atau apa? Coba. Yang menjadi ini ya maksudnya yang menjadi daya tariknya gitu ya. Brandingnya itu apa sih? Brandingnya ya. Sebenarnya kalau pertama ya dari segi warna ya jadi... Dulu. Karena aku dulu tuh suka baca buku marketing. Oke. Biasanya sudah baca-baca buku marketing gitu. Jadi aku tuh baru tahu kayak sepenting apa sih branding itu. Biar orang tuh mengenal produk kita. Anggapannya kan orang dari ngeliat warna aja udah kayak... Wah ini nih. Ini nih. Ciri khasnya nih. Ciri khasnya nih. Ini kayak gitu. Nah jadi aku belajar tuh dari situ kayak gitu. Maksudnya seberapa kuatnya pengaruh dari warna kayak gitu. Ciri khas gitu. Ciri khasnya. Nah jadi ternyata warna itu sangat penting buat ini apa namanya sebuah brand. Sebuah brand ya. Kok bisa ngambil warna kuning? Warna kuning? Bisa. 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 Warna kuning waktu itu karena warna kuning itu kayaknya enak aja gitu. Berarti memang warna favorit abang gitu. Sebenarnya nggak juga suka. Cuma aku tuh kayak kuning ini kayaknya pas deh. Waktu itu perpaduannya warnanya tuh kuning, hitam, sama abu-abu. Jadi kalau ke Om itu pasti tiga warna itu. Baju pegawainya sampe baju pegawainya juga itu. Tapi udah jadi lebih khas gitu. Jadi karena aku rasa tiga warna ini kayak nyambung dipaduin gitu. Mix and match-nya pas gitu banget. Pas gitu kelihatannya. Nah itu kan satu bandingan tuh. Saran itu ada nggak? Dari ini font tulisan. Font tulisan iya. Kan fontnya tuh sama semua kan. Kayak gitu-gitu aja kan. Kayak gitu. Nah ternyata itu juga penting kayak gitu. Buat orang tuh nginget produk kita. Ciring artinya gitu ya. Iya betul. Kayak gitu. Betul-betul. Itu sama ini. Kok bisa dikasih nama Yomi? Ya ini aku pernah salah. Yomi. Karena namanya mudah disebut. Yomi. Yomi. Ada kepanjangannya gitu. Asal rusuhnya. Yomi tuh artinya Yominum. Oh berarti itu bakal ngomong-ngomong. Oh. Kalau di rumah memakni. Nama apa Yomi ya? Kayaknya Yominum. Yomi. Ya. Sesimpel itu. Yomin. 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 Yominum. Yominum. Oh. Bisa. Dari si hituran. Sikat. Ya. Pertama karena mudah disebut. Kayak gitu sih. Pertama memang karena mudah disebut aja sih. Mudah diingat juga. Berarti penting. Jangan terlalu panjang kayak. Yominum. Yominum. Terlalu panjang itu kan susah ya. Jadi disingkat. Terus warnanya. Identitip gitu pun. Itu penting kan. Jadi orang itu langsung kayak. Oh ini Yomi nih. Ya orang masih kayak. Oh ini Yomi. Langsung. Oh ini Yominum. Kemana kita. Yominum. Yominum. Yominum tau. Ya kan mudah disebut kan. Mudah diingat. Mudah disebut. Berarti ini proses. Memikirkan nama Yominum. Apakah bertapa. Atau langsung. Spontan aja kayaknya. Yominum. Ya ini Yominum. Namanya gue. Itu. Iya. Jadi kami. Itu aku sama cepeku sih. Oke. Oh. Sudah pati. Sudah ada support sistem. Sudah ada support sistem. Iya. Jadi sebenarnya bukan aku yang bikin namanya. Oh. Jadi. Jadi. Mantan pacar aku. Jadi istri. Oh. Oke. Mantan pacarku. Iya. Sekarang jadi istri. Mantan pacar. Kan sudah berubah. Iya. Betul. Iya kan. Kalau kamu masih galak. Ada masing galak. Aku kira hatut. Pacar. Putus. Terus. Oh. Gitu. Nggak. Tidak pacar lagi namanya kan. Kan gak pacar kan. Betul. Jadi. Putus dulu. Tapi pindah satu selolaknya. Kalau sedikit. Belum bisa ada bikin nama Yominum. Belum bisa. Cuma. Tidak. Jadi itu. Itu. Waktu itu aku lagi makan gak sih. Lagi makan. makan mie Aceh, masih inget banget itu, masih inget banget aku itu. Memang memorable sih pasti. Terus, makan mie Aceh, tapi gak ada minum nih, yuk minum. Cuma spesifiknya aku gak inget sih gimana caranya tiba-tiba menemukan nama itu. Berarti memang benar-benar lagi gak yang memang nyisihin waktu gitu bang, eh kita mikirin untuk nama gitu. Sebenarnya ada sih, maksudnya cuma itu kayak sambil jalan, pergi kemana kayak gitu, sambil mikir kayak gitu. Ada gak nama yang sebenarnya pengen nama ini cuman gak jadi, kayak kandidat nama kayak Yomi. Oh iya betul. Terus misalnya Yonky gitu kan, Yomen. Dulu itu sempat Yomi itu pake E belakangnya. Yomi. Cuman kayak alay banget sih. Cuman kayak, kayaknya gak pas deh. Cuman kayak yang gak bagus sih, udahlah Yomi aja kali ya. Jauh itu memang sebelumnya gak pernah kepikiran sih nama lain selain Yomi ya. Cuman cuma satu kandidat nih. Dua-dua sama E yang tadi. Cuman kayaknya E nya dihilangin deh kayaknya I aja. Yomi. Y-O-M-I. Nah gitu ya. Yomi yang kita kenal sekarang. Terus kok bisa sih konsisten dengan adanya nama Yomi ini sampe sekarang. Emang gak pernah kepikiran, oh kayak Yomi ganti aja dah. Oh gitu ya. Sejauh itu belum pernah kepikiran buat ganti nama sih. Karena kayaknya waktu itu di Yomi itu puji Tuhan lancar gitu. Ya gitu bang. Berarti the power of nama dan brandy ini. Takutnya kalau ganti nama dikira ganti penjual gitu kan. Iya. Cuman dulu pernah sih itu dia pernah warna sebelum yang pertama. Jadi pertama itu Yomi kan kami ikut event tuh. Event Bazar gitu. Bazar. Jadi pertama buka banget itu di Bazar itu. Di Bazar pertama kali itu di Ramadan Festival nama acaranya. Nah di acara Ramadan Festival itu. Itu warna Yomi dulu biru warnanya. Aslinya biru. Fontnya tuh warna merah. Fontnya merah. Warnanya biru. Pas udah lama-lama kayak gak oke aja gitu. Gak nyambung gitu lah. Tau-tau-tau-tau. Jadi kayak susah dilihat juga. Warnanya kurang terang. Dulu birunya tuh biru langit gitu loh. Nah jadi warnanya tuh kayak. Jadi kurang terang kayak gitu warnanya. Terus tulisannya juga kayak gak pas sama warna latarnya kayak gitu. Jadi akhirnya. Aku udah ngeliat sih beneran tuh. Aku scroll sampe bawah sampe mentop. Ada biru kan. Nah iya. Nah itu kayak gak match kayak gitu warnanya. Makanya akhirnya ganti hitam kuning. Terus aku juga ngeliat di postingan Yomi dulu bang yang masih di Bazar itu. Itu bareng temen-temen gitu. Berarti Yomi ini bareng temen-temen juga. Bukannya. Atau sudah sendiri. Jadi yang temen-temen foto itu. Itu temen-temenku yang datang ke Bazar aja. Sudah kru kan. Sudah luar besar Yomi gitu. Itu temen-temenku yang datang. Ya super usaha temen lah. Berarti kan tadi burger masih bareng. Terus Yomi ini baru mulai sendiri gitu bangnya. Iya. Sendiri. Sama itu sih. Sama mantan pacar tadi. Sama mantan pacar tadi. Jadi berdua sih merintisnya sebenarnya. Cuman dia gak ikut nih. Jadi udah mulai gak lorah lagi. Jawabnya udah paham ya. Tolong ini tidak di briefing. Oh iya betul. Oke dan aku penasaran banget nih sama Yomi. Minuman pertama Yomi. Minuman pertama variannya ya? Bukan. Minumannya. Yang maksudnya? Ya minuman rasanya itu apa? Oh gitu ya varian rasanya. Jadi Yomi itu memang pas waktu pertama kali buka. Itu kita memang ada berapa rasa ya ya? Glinty, Tahiti, Coklat, Clementy. Empat. Empat rasa. Jadi pas pertama kali buka ada empat rasa. Empat varian minuman itu. Terus yang paling dominan. Yang paling best seller ya. Yang paling best seller itu kita di Green Tea. Green Tea. Green Tea. Kalau gak salah memang di. Itu aku jaman-jaman SMA. Itu lagi hype-nya drakor kan. Terus minuman kayak Maca. Apa gitu. Iya betul. Lagi rame-ramenya gitu. Lagi bumi. Lagi Green Tea. Di Yomi. Dan saya beli juga. Karena semua cewek di kelas. Mengajak membeli. Yomi. Tapi kayaknya ini ya. Support sistemnya gak cuma dari mantap pacaknya. Dari teman-teman kita juga. Teman-teman kita teman-teman apa dong? Atau teman anda. Teman anda juga. Enggak maksudnya gini. Jadi. Kita nih beli di Yomi. Terus kita menawahi ke temennya lagi. Berarti jadi mulut ke mulut. Iya mulut ke mulut ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi gak cuma modal jual. Tapi modal tawa-menawah. Kita bilang satu. Nyalanya bilang lagi. Ini sih mungkin marketingnya. Karena memang ngerasa. Dan sudah. Apa ya. Orang tuh merasa puas. Gak puas. Nah iya betul. Semacam itu. Ini kepuasan pelanggannya. Utama dulu kan. Kalau misalnya kita dalam berbisnisnya. Kayak gitu sih. Ngomongin kepuasan pelanggan nih bang. Aku ngerasa sebagai pelanggan Yomi. Enggak. Bukan yang setia sih. Tapi beli juga. Beli juga. Itu. Harganya tuh kan. Ibaratnya tuh. Pas gitu. Di kantong gitu. Itu kok bisa gitu kan. Sedangkan. Di luar sana tuh. Orang tuh kayak pengen dinaikin. Dinaikin gitu. Untungnya kayak lebih banyak. Teman lebih mahal. Ini dia. Lebih. Pas di kantong mahasiswa. Dan pelajar gitu. Sama ini juga kok bisa konsisten. Dengan hadapan. Dan bisa bertahan. Gak ikut naik gitu kan. Nyalain di luar. Trendnya naik-naik. Gak gitu. Harga misalnya ya. Betul. Iya betul. Jadi. Untuk itu ya. Maksudnya untuk masalah konsistensi harga ya. Iya. Jadi kalau untuk harga sih. Sebenarnya memang. Ada beberapa ya. Kalau kita jualan pasti ada bahan baku yang naik tuh pasti ya. Iya. Nah gitu. Cuman. Kita biasanya lebih fokusin ke kuantitasnya. Jadi kita berusaha menjual barang lebih banyak. Ya gitu. Supaya maksudnya. Buat mengejar ini ya. Biar tetap balance gitu. Ya. Tetap balance kayak gitu. Jadi tetap profit kayak gitu. Makanya kok. Yang lain maksudnya. Kompetitor lain gitu kan. Itu. Sudah masang harga. 15. 16. 20. Gitu kan. Cuman. Di yomi. Dia masih stand out disitu. Aku nggak rugi gitu. Gu bilang gitu. Oh iya iya. Masih. Di situ gitu. Harganya. Nanti ikut naik ya gitu. Terus aku sempat kan. Lama nih. Lama nih nggak ke yomi. Terus. Buka. Di upgrade kan. Yang di yobos sama yang di sisi singa kan. Jadi lebih prepare. Lebih enak gitu kan. Wah nih. Kayaknya harganya ikut naik. Dia bilang. Terus. Hah. Nggak berubah dong harganya. Cuman dibikin ini aja. Dibikin apa. Kayak. Apa. Kayak dibagi ada yang. Small top sama yang gede gitu. Yang large gitu. Iya. Atau ada yang. Large. Itu kayak gitu ya. Itu berarti. Memang. Udah. Pangsa pasarnya itu. Eh. Mahasiswa gitu kan bang. Atau. Memang. Kayaknya dari awal ini. Visi-visinya adalah. Menciptakan minuman enak dan murah. Murah. Yang menjadi nomor satu ini. Amin. 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 Iya. Apa memang pangsa pasarnya. Atau memang. Dari visi-visi awal nih bang. Untuk menyediakan minuman murah ya. Iya betul. Oh ya. Murah tapi gak murah nih bang. Iya betul. Jadi kalau untuk itu. Karena memang. Misinya untuk menciptakan minuman murah ya. Misinya benar-benar. Maksudnya dijangkau. Karena ini kan sasaratnya kan anak muda kan. Minuman kayak gini kan gak mungkin. Orang-orang tua kan jarang ya. Minum minuman sehat tadi. Iya. Yang sudah kita bicarakan tadi. Apa tadi. Apa. Minuman sehat. Minuman apa ya. Minuman sehat. Minuman sehat. Minuman sehat tanpa gula. Minuman sehat tanpa gula. Iya. Karena memang pangsa pasarnya anak muda. Dan. Jadinya kayaknya memang. Untuk masalah harga. Kan yang paling. Krusialnya di masalah harga ya. Iya. Anak muda nih. Masalah harga gitu. Iya. 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 Itu sih karena. Giangka mulutnya. Itu sih karena. Biar mudah dijangkau. Anak muda sih. Dan What's baulk. Dan Price gitu. Itu bang, Shan' bismang. itu yang gagal gitu. Ya. Ya. Rapa gitu. gitu sama kampus-kampus dan makhluk dengan harga segitu dan kualitas ditingkatin gitu Apakah ini enggak nambah biaya ini lagi apa biaya untuk operasional gitu Oh ya jadi jalan-jalan Yomi buka penjualan lain untuk menutupi dan operasional semuanya masih mencekupi masih tertutupi semua sama-sama dia bisa membeli suatu bahan yang mewah dengan adanya Yomi apa ya belajar lah ya kan sama ini satu lagi kok bisa Yomi itu enggak ngikutin keka besok tempatnya tempat industrial ya gitu ya apa ya sederhana banget gitu ya mewah tapi sederhana cocok dengan memenuhi ini sih kebetulan sih menurutku sih itu prepare sih iya enak gitu nggak nggak yang apa ya kalau dibilang mewah itu sih sudah lebih dari mewah bagi saya seorang mahasiswa yang biar hanya duduk beli kursi bakso itu ya panjang biasa ya kalau di Sisinga itu sebenarnya ada satu tempat yang paling enak di tengah di sofa yang ada sofanya iya sekarang sudah hilang tapi mencari sofanya tidak ada Oh itu kemarin lagi diperbaikin aja sekarang udah ada itu tempat rebutan biasanya paling enak gitu ya Iya 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 terus nggak maksud maksudku tuh kenapa sih nggak ngikutin ke tempat-tempat lain gitu Oh gitu ya jadi kita tuh kayak nyesuaikan sama segmentasi di harga itu tadi juga kayak gitu kalau kami kebagusan kayak coffee shop kebagusannya coffee shop tuh bagus tempatnya kayak gimana ya kayak gimana ya aja banget lah pokoknya aja banget gitu tempatnya nah jadi kayak apa ya kayak kayaknya kalau untuk di harga segini dia nggak sesuai gitu jadi brandingnya ini bakal nggak pas nanti kayak gitu udah tersegmentasi lah kayak gitu tapi yang memang dari awal tadi abangnya juga memang apa ya buka bisnis usaha ganti-ganti gitu terus nyoba terus-nyoba terus dan patah gagal gitu apalagi di usia yang masih muda gitu aku aja lebih banyak ya masih di masih bermain di imajinasi belum belum berani untuk mulai gitu sedangkan abangnya udah kayak nekat ke bank dan terbukti berhasil ya apa sih yang mungkin ada ngetik sosok atau apa ya tokoh yang jadi bikin abang tuh jadi se-nekat ini gitu apa ya banyak sih sebenarnya ya 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 satu deh yang paling satunya paling ngenak banget yang yang paling ngenak banget ya yang paling ngenak banget ya ya sih bobsadino sih almarhum bobsadino ya itu aku dulu pernah baca bukunya dua bukunya kalau nggak salah dulu nah itu bukunya bobsadino ya jual telur ini telur ayam sih telur ayam cuman dia telur ayam itu kayak telur ayam negeri dulu kan zaman dulu tuh nggak ada telur ayam negeri kan adanya telur ayam kampung nah baru ada telur ayam negeri yang kayak kita sekarang telur ayam ras kita bilang ya nah dari situ tuh awana dia jualan itu jadi itulah yang bikin apa ya istilahnya tuh pingin berbisnis lah nah itu kita sekarang nih model kita kedepan kita nih ketemu yang langsung gitu jadi itu lebih terpacu Anda tadi katanya mau buka bisnis ya denger-dengar ya udah masih awal-awal belum menikah kayaknya baru satu usaha nih harus banyak kayak abangnya dulu enggak bisa nafas di wakil lagi cuman ini ada gak sih bang yang ini kan sudah sukanya nih ada kayak dukanya sampai lagi gitu atau kepikiran belum bisa bayar cicilan bank kayak gitu ya syukurnya waktu itu untuk bang itu aku lancar ya lancar lancar karena pas waktu aku mulai apa pinjaman Yomi itu perkembangannya pesat gitu langsung meroket sebetulah nah gitu nah jadi aku untuk masalah pinjam waktu itu aman cuman memang sebenarnya pas waktu sebelum minjam aku udah mikir tuh kayak pake apa ya kataku kalau nggak bisa bayar ya apakah aku harus menjual harta benda aku Sama ini awal-awal adanya Yomi dari abangnya cara mempromosikannya cara menjualnya itu gimana oh gitu jadi dulu Yomi itu aku pertama dari promo promo aku tuh bikin promo kayak buy one get one gitu-gitu iya emang masyarakat Indonesia suka yang gratis betul iya aku juga kalau kayak gitu mau buy one buy one get one itu yang paling sering kami adain itu buy one get one iya cuman belakangannya ini agak jarang karena covid takutnya ada kerumunan dan lain-lain nanti tapi kami didatangin Satges jadi susah kan gitu ini kan tadi ngomong-ngomong covid nih Bang kan nggak semua bisnis bisa bertahan alatnya betul 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 jadi tim talk pembicaraan semakin semakin mantap ya nah ngomong-ngomong tadi itu kalau Yomi ngomongin Yomi di masa pandemi nih kemarin sempet juga kita ngeliat nggak boleh keluar PSBB terus nyamuk aja gitu kan sedangkan Yomi ini kan base-nya adalah tempat mongkrong tempat nongki yang anak muda banget nih minumannya oh iya betul 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 nah terus gimana nih Bang selama pandemi kemarin apakah terasa gitu ini masih terasa ya maksudnya maksudnya mungkin bisa dikitar ya bagaimana keadaan Yomi waktu pandemi gitu pandemi pertama kali covid bulan Februari kalau Februari di Jakarta ya Februari di Jakarta masuk sini Maret tanggal 20 aku ingat tanggal 20 Maret 2020 nah itu terus langsung gimana Pak Yomi ah gimana ditutup apakah buka tapi nggak dipilih itu turunnya sampai 70% aku sampai harus nutup toko jadi aku tuh kayak tutup harus salah satu di semua toko harus tutup harus tutup semua toko karena memang yang belinya nggak ada yang belinya tuh nggak ada awalnya aku sempet ngurangin pegawai yang masuk aku kurangin pegawai yang masuk masih belum bisa juga nggak tutup juga akhirnya yaudah tokonya aku tutup dulu aku tutup berapa ya lama juga satu bulanan satu bulan kan waktu awal-awal covid itu jam 7 malam aja udah nggak ada orang kan nggak ada orang ya betul itu sadis banget pokoknya jaman covid itu apalagi pas jamannya PSBB itu ya sop kalau udah malamnya nggak bisa kemana-mana juga hmm betul 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 yomi apakah bikin marketing atau abel sendiri gini mikir gimana nih gitu bang atau bikin buka usaha lain atau gimana gitu nggak jadi waktu dulu aku masih baru fokus di yomi aja jadi satu bulan tuh aku masih kayak mikir aja sih mikir nih harus gimana gimana kayak gitu nah jadi pas waktu awal buka tuh aku inget banget aku promo di Gojek tuh harganya 5000 semua gitu harga menu nya itu meledak banget lagi naik lagi gitu ya lagi itu mulai up lagi kayak gitu cuman dia memang nggak 100% sampai hari ini pun kami masih belum 100% enggak untuk seming ya sampai sekarang ya masih belum bisa menyamai pendapatan sebelum pandemi gitu ya jadi ya jadi memang belum pulih 100% karena memang masyarakat kan kegiatannya belum 100% juga kan ya perkuliahan sekolah segala macam kan belum 100% gitu itu kan tadi kan katanya satu bulan tutup toko terus pemasukannya di mana nggak ada sih dari cadangan pribadi saya saja berarti di saat sudah satu bulan tutup itu nggak ada nih pikir memang ada fokus di Yomi aja terus lebih buka usaha lagi buka usaha lagi buka usaha lagi apa yang abang pikirin apakah abang fokus untuk perbaikin Yomi nya aja dulu atau apa nih kegiatan sama pandemi yang bisa dijadikan mungkin apa ya nilai tambah gitu dari produk-produk gitu oh gitu ya waktu itu saya akunya memang fokusnya di Yomi ini gitu aku gimana caranya mempertahankannya kayak gitu itu sih kemarin tuh disitu sampai akhirnya ngeluarin tadi promo di gojek itu bang ya ya betul lah memang pandemi tidak bisa dilawan ya semua terdampak sih tapi sekarang berarti sudah buka 3 ya kalau sekarang semua buka 3 3-3 nya buka semua di usia 24 tahun sudah kena pandemi itu berarti sudah 2 tahun jalan bang ya 2, 3 17 ya 2017, 18, 19 ya 2 tahun setengahan ya 2 tahun setengahan 2 tahun setengah tiba-tiba dilanda makhluk yang tidak melihat kita semua memang kesal ya betul cuma ini bagaimana lagi kita mengikuti dan melakukan protokol jadi untuk teman-teman yang di rumah saat ini ini kita sudah divaksin jadi aman yang belum vaksin segera vaksin kalau misalnya teman-teman berada di tempat umum hindari keramaian terus gunakan masker dan juga jangan lupa menggunakan hand sanitizer atau anti bakter iya 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 ada lagi apa apa sih tips dan trik juga bertahannya Yomi sampai sekarang kok bisa bertahan itu kenapa oke bisa bertahan dari yang pertama ya ya sampai sekarang ya sebenarnya sih lebih ke inovasi sih jadi kalau dilihat dari yang pertama dulu Yomi itu selalu ada perubahan gitu oke selalu ada perubahan perubahan dari segi tempat dari segi produk kayak gitu jadi kita selalu ngikutin perkembangan zaman kalau misal pun dulu awal Yomi nggak mengikuti perkembangan zaman maksudnya perkembangan tren anak-anak muda zaman sekarang mungkin ya bisa jadi tidak bertahan kayak gitu ya jadi waktu itu memang ngikutin trennya maksudnya inovasi itu banyak nggak cuma di produk gitu di tempat juga pelayanan juga ya merasa sih bang kalau di tempat ya dari yang temboknya baru satu nih chatnya Yomi biasa gitu kan terus pindah yang di Yobos udah mulainya agak-agak coffee shop lebih santai lagi gitu kan industrial gitu kan terus yang di apa yang di Sisinga juga tempatnya bagus ya gitu enak dingin berhasil nah iya betul lah kalau di sini kan ada tempat yang sakal banget itu itu bukan saya sih kan lalu penuh dengan cewek ya ada ada tiga segalang tuh ada tiga sofa-nya ada tiga segalang di tengah satu terus sampingnya satu dua yang yang lalu datang ke situ oh ini di sofa tapi udah ada cewek ceweknya satu orang dua pengen kesitu tapi takut tiba-tiba datang cowoknya iya iya asik banget ya opon kita asik banget dan mungkin kita pengen minta nih sama abang untuk nih apa ya lebih ke mungkin ke crossing statement kalau bahasanya atau bukan crossing statement lebih ke apa ya pesan sih pesan dan motivasinya lah untuk anak-anak muda yang lagi nonton temen-temen yang di palangkaraya temen-temen yang di Kalimantan Tengah yang masih muda kayak gitu masa kala gini sama abang sudah jadi sultan iya sultan anak muda amin anak masih 24 masih muda jadi jenjang karir juga masih panjang masih bisa gitu mungkin apa nih bang pesan ataupun masukannya untuk temen-temen yang ada oke untuk mungkin untuk anak-anak muda ya pertama kalau kita ini ya mulanya pertama memang karena masih muda gitu jadi kita tuh harus menghabiskan jatah gagal kita ya jatah gagal jatah gagal karena dalam berbisnis itu gagalnya pasti banyak kayak gitu jadi jadi jarang sih mungkin ada kalinya cuman gak banyak mungkin hoki ya hoki banget tuh kalau sekali coba dan langsung berhasil kayak gitu luar biasa ya itu luar biasa banget karena mampu masih muda ya cobalah untuk hal-hal baru gitu explore kayak gitu kan cari apa kegiatan yang bisa biar kita tuh lebih jeli gitu melihat kebutuhan orang-orang itu apa karena tugas dari seorang pengusaha kan menjawab kebutuhan iya betul makanya namanya pengusaha mengusahakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kayak gitu nah itu tugas dari seorang pengusaha tuh kayak gitu nah jadi kayak gitu apalagi karena kita masih muda otomatis kita kan kayak lebih aware kayak gitu akan hal-hal yang seperti itu kayak gitu apa yang sedang tren kayak gitu kan itu kita lebih aware nah gitu ya kalau masih muda coba hal sebanyak mungkin cari pengetahuan sebanyak mungkin kayak gitu itu dan ya yang pasti sesuatu itu harus direalisasikan dan dimulai ya kalau cuma dipikir aja cuma dibayangan kita itu sepertinya menjadi angan-angan aja sih kayak gitu jadi sesuatu memang harus direalisasikan untuk masalah gagal atau berhasilnya itu masalah belakangan yang penting dicoba dulu mulai dulu mulai aja dulu ya iya mulai aja dulu tagline mana ya tagline itu itu ada itu ada yang didengar tapi cuma benar loh iya tapi itu betul sekali memang sangat relate itu oke ya toko hijau itu kayak sering berliat di seti salah satu pelanggan juga berarti ya lebih sering liat promonya 셔 ya kalau mencoba terus explore gitu dan kalau menurut Abang sendiri Jadi salah nggak sih Bang kayak misalnya di usia muda gini untuk jualan soalnya kadang banyak gengsi, maksudnya abang, canggih sih Ya memang pertama kalau untuk masalah kita gengsi-gengsian ya, kalau gengsi-gengsian kayaknya memang nggak ada habisnya ya Tapi sampai kita tua pun itu pasti ada, kayak gitu Jadi ya untuk menghadapinya memang itu perlu waktu sih, kita perlu belajar untuk menghadapi masalah gengsi Itu juga karena aku pernah melaluinya gitu, pernah mengalami juga Karena aku jaman-jaman masih SMA gitu kan masih gengsi kayak, aduh malu banget nih jualan kayak gitu, kayak apaan sih Nah, apa ya, kayak ini apa sih Bang, untuk tidak menganggap apa ya, sebelah mata pengusaha gitu Bang Karena selama ini kan mantu idaman adalah mantu yang menggunakan sesuatu Bang, 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 bang Ini sama cowok-cowok nih Ya pasti, wah ini dari mana nih, jualan minuman bu, gitu kan Ya aku pernah sih digituin sih Ya, pernah digituin Pernah, pernah, pernah Orang pasti kayak, ah jualan, jualan apa, jual minuman Orang pasti kayak, hmm Apa sih, apa sih Apalagi kan harganya cuma kayak 8 ribu, 10 ribu kayak 8 ribu, tapi sekarang tidak tahu Masa tanya Bisa mulai sesuatu yang diinginkan Betul-betul Gitu ya Bang, berarti jangan gengsi Tadi walaupun gengsi, tapi ya Dilalui gitu kan Ya, itu harus dihadapi dan perlu waktu untuk belajar sih Pelan-pelan itu pasti Bisa dihadapi Kayak gitu Atau ini Bang, saya Aku pingin banget nih, di abangnya Kasih satu quotes Quotes, kayak tadi kan Quotes, boleh aja dulu Nah, kalau di abangnya Kalau dari akunya ya Dari akunya apa ya Nah, ada orang mau mikir Dia mau mikir jadinya Tidak pernah berpikir Itu kayak gitu Siapa tau kan Nanti kan bisa kepake dimana-mana aja Oh iya Hmm Kayaknya untuk masa peluang ya Karena kita dalam hidup nih Kita tuh sebenernya sering kayak dilalui Datang peluang-peluang untuk kita Berkembang lebih baik kayak gitu Cuma kita tuh nggak nangkep kayak gitu Karena kita tuh biasanya sinis duluan gitu Kalau peluang tuh datang di depan Kita sinis duluan kayak Ini sepertinya tidak menjanjikan gitu Nah, jadi sebenernya kita tuh Ya itu tadi, kita harus coba Kayak gitu Jadi kalau ada peluang tuh Tangkep aja Coba aja Apalagi kalau masih muda Yang masih dipikirkan masih muda diri sendiri Gak ada orang lain Gak ada tanggungan Jadi Masih muda tuh tangkep aja deh Kalau ada kesempatan peluang Ya gitu Masalah berhasilnya ternyata ya belakangan Siap dari sini Jualan? Apa bisnis? Sudah siap? Sebenernya Banyak banget tuh yang mau ditanyain kan Cuman karena memang waktu gitu Iya betul Tadi sudah bilang Kalau ini statement Mas bisa jadi tanya Tingin lanjut Tingin lanjut Tingin lanjut Tingin lanjut Tentang usaha gitu Kalau gitu Saya Muhammad Zuhal Alif Adani pamit Saya Iki pamit Dan Andre Sampai ketemu di Titul episode berikutnya See you Bye 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 bye